tentang dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Kebudayaan dan pendidikan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu ada, satunya lagi harus ada. Tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Pengaruh pendidikan terhadap tatanan sosial budaya sudah dibuktikan dari berbagai macam riset. Salah satunya, risetnya Hera dan kawan-kawan tahun 2007 menemukan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, semakin baik kondisi pendidikan di daerah tersebut. Semakin kecil tingkat buta aksara, semakin baik kondisi pendidikan dan semakin baik pula kualitas hidup penduduk di negara tersebut. Kemudian, kisah heroik Caesar Hirohito di Jepang yang berhasil mengangkat Jepang dari keterburukan setelah hancur lebul oleh bom Hirohima dan Nagasaki juga membuktikan bahwa pendidikan bisa menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Nah, dampak positif perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Seperti kita ketahui, segala sesuatu itu punya dampi, baik positif maupun negatif. Begitu juga perubahan sosial budaya. Dampak positifnya, nomor satu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor dua, proses belajar mengajar jadi lebih mudah. Nomor tiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Keempat, fasilitas dalam pembelajaran yang lebih modern. Kelima, siswa lebih inovatif dan kreatif. Selain dampak positif, kita juga ada dampak negatifnya. Nomor satu, pribadi yang di zaman sosial budaya seperti sekarang menjadi pribadi yang individualistis, punya kecenderungan menjadi lebih individualistis. Nomor dua, menjadi individu yang cenderung konsumtif. Nomor tiga, tumbuh gaya hidup head-on. Nomor empat, lunturnya budaya-budaya bangsa. Dan lima, adanya pornografi yang dikewangan pendidikan. Kenapa sih kok dalam setiap pengembangan kebijakan pendidikan itu harus melibatkan atau tidak bisa lepas dari dimensi sosial dan budaya? Menurut Anderson, nilai-nilai yang menjadi perdoman perilaku para pembuat kebijakan itu antara lain ada lima ini, yaitu nilai politik, organisasi, pribadi, kebijaksanaan, ideologis. Kelima-limanya, ini kan memuat perilaku manusia. Yang mana perilaku ini erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya, di mana manusianya itu ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter yang kedua. Silahkan Mbak Maggie. Eh, satu lagi ternyata. Ini ada sedikit, ada empat contoh kebijakan pendidikan yang memperkembangkan dimensi sosial budaya. Yang nomor satu, peraturan Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi. Karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka kita harus menyesuaikan atau pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang menyesuaikan situasi sosial tersebut. Seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian nomor dua, peraturan presiden tentang KKNI, kurikulum yang dipakai di perguruan tinggi itu harus memuat empat hal. Salah satunya adalah sikap. Nah, sikap ini sangat terkaitannya dengan aspek sosial dan budaya. Kemudian kebijakan yang lain yang dibuat berdasarkan pertimbangan dimensi sosial itu, kebijakan otoda yang kita sudah sangat mengenalnya, yang mana kebijakan ini, terutama di bidang pendidikan, harus melihat potensi daerah di mana kebijakan itu dibuat. Daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan dimensi sosial, budaya, dan geografis untuk mendesain sendiri kurikulum pendidikan di daerah tersebut. Yang keempat contohnya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor tahun 1987 tentang penerapan muatan lokal SD. Namanya muatan lokal, tentu kajiannya harus melihat potensi atau lokal wisdom di mana pendidikan itu atau kurikulum itu dikembangkan. Demikian, mamah ibu. Terima kasih, Bula Ili. Nah, kita tahu bahwasannya konsep-konsep penting dinamika pendidikan itu mempunyai sifat yang dinamis, yaitu mengalami perubahan dan tidak stagnan. Nah, pendidikan tidak terlepas dari aspek sosial-budaya, sosial-kultural maupun geografis. Kemudian, pendidikan merupakan salah satu sistem sosial yang pada akhirnya mengalami dampak arus globalisasi, inovasi, maupun modernisasi. Salah satu terjadinya perubahan logika pendidikan, di mana proses penelaran dan pemikiran untuk membuahkan hasil pengetahuan atau perubahan. Nah, perubahan terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia. Indonesia masih menjadi negara multikultural terbesar, di mana sosial-kultural merupakan maupun geografis merupakan ragam yang luas di pendidikan Indonesia. Kemudian, di negara multikultural terbesar, baik dalam individu maupun kelompok. Nah, ini tidak selalu tentang kemajuan pendidikan, namun bisa juga tentang kemunduran juga. Meskipun begitu, demikian sosial selalu diarahkan kepada gejala transformasi yang bersifat linier. Nah, perubahan sosial tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja, sebab mengakibatkan perubahan di sekitar lingkungan lainnya. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan mendapat kemungkinan bahwa untuk mencapai tujuan inilah perlu, sekali lagi mutlak perlunya. Nah, ini dari Bung Karno. Kemudian, konsep dimensi pendidikan, yaitu suatu proses yang berjalan secara kontinu dalam menghadapi era globalisasi yang perkembangannya begitu cepat, sehingga membawa perubahan baik dalam individu maupun dalam kelompok. Dimensi sosial budaya. Nah, ini teori belajar sosiokultur berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat arat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Nah, ini kondisi nyata, dimensi sosial budaya. Zaman sebelum merdeka dan setelah merdeka. Perubahan sosial, perubahan yang pada suatu lembaga yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat. Nah, ini salah satu gejala modernisasi membawa pengaruh besar dalam pengiriman uang. Dahulu pengiriman uang dilakukan melalui WISEL, sekarang melalui ATM, internet banking, internet banking, atau mobile banking. Ini lebih mempercepat dan memudahkan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Kemudian belanja, belanja online. Sekarang tidak perlu kemana-mana, tinggal duduk di depan laptop atau tegang handphone saja. Kemudian barang sudah datang dahulu, harus ada transaksi jual-beli terlebih dahulu. Nah, ini fakta kondisi karakter bangsa. Berebut masuk stadion dan berebut bangku di hari pertama sekolah. Nah, kemudian adanya penguatan penjikan karakter. Penjikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada siswa seperti nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku moralitas, dan kebhinnekaan. Kemudian adanya gerakan revolusi mental. Kemudian nawacita delapan, melakukan revolusi karakter bangsa sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ini dampak sosial budaya dalam nilai-nilai pendidikan. Lebih memanajemak waktu, bersabar menunggu, menghormati hak orang lain, disiplin, kemudian kreatif, bersosialisasi, hidup teratur, memiliki rasa malu, dan jujur. Nah, sehingga nilai karakter diajarkan, kemudian dibiasakan, dilatih secara konsisten, lalu menjadi kebiasaan, setelah itu menjadi karakter dan membudaya. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Mbak Maggie? Oh ya, baik. Terima kasih kami lanjutkan untuk dimensi pengembangan sosial, budaya, maupun geografis dalam bidang pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita dan kita akan mengerucut pada pendidikan karakter. Tadi sudah diawali oleh Mbak Maggie. pendidikan karakter ini lekat dengan kita dan lekat dengan pembangunan yang sekarang digalakkan oleh pemerintah kita, Nawacita tadi sudah disampaikan. Namun sebelumnya akan kita trace back kembali. Sebenarnya pendidikan karakter ini ada dua apa namanya, dua persepsi gitu ya. Bahwa kita sendiri sebenarnya sudah punya tokoh pendidikan karakter kita yang kita kenal, Ki Hajar Dewantoro, namun mungkin secara internasional salah cepat gitu ya, kita dalam men-statekan atau mengukuhkan Ki Hajar Dewantoro itu sehingga dikenal tokoh pendidikan karakter kita adalah Dr. Thomas Slikona, ini dari Amerika Serikat. Di tahun 1990-an, ini muncul tulisan-tulisan Thomas Slikona yang terkenal ada dua bukunya di sini, yaitu The Return of Character Education dan Educating for Characters yang terkait dengan Respect and Responsibility. Jadi kalau menurut perspektifnya Dr. Thomas Slikona itu Respect and Responsibility itu sangat penting untuk dikembangkan dalam pendidikannya. Kemudian diinternalisasi dalam nilai-nilai menjadi tiga unsur pokok yang disebut Knowing the Good, Desiring atau Loving the Good, dan kemudian Doing the Good. Jadi pendidikan karakter itu moranya adalah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, kemudian suka atau mencintai kebenaran itu dan cenderung pada kebenaran, dan yang terakhirnya adalah melakukan perilaku kebenaran atau Doing the Good. Nah ini menjadi dasar pendidikan karakter yang muncul di kurikulum kita tahun 1990-an. Kemudian berkembang, berevolusi, namun sebelum itu perkenankan kami menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sudah punya, tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kita itu sudah punya tokoh yang tidak mengambil dari luar, tapi tokoh dalam negeri kita yang juga menjadi bapak karakter kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang dikenal dengan olah rasa, olah raga, olah karsa, dan olah pikiran. Nah jadi di sini beliau itu sudah mengenalkan pendidikan tentang budi pekerti, akhlak, karakter kreatif, inovatif ini sejak sebelum kita mengenal mungkin pendidikan karakter dari Thomas Liponan. Next. Nah ini lebih kita mendalami apa yang menjadi buah pikiran dari Ki Hajar Dewantoro tadi, olah pikir, olah hati, olah fisik atau olah raga, kemudian olah rasa, olah karsa. Ini sempat booming dalam pendidikan kita di tahun 1990, kemudian masuk ke dalam kurikulum kita bahwa harus ada nilai-nilai karakter, namun kebelakang sini nilai-nilai karakter ini tidak sebanyak yang muncul di awal, di awal kurikulum kita ada sekitar 28 nilai-nilai karakter, namun kebelakang kita kemudian mengerucutkan atau mensarikan menjadi lima pengembangan nilai karakter. Ini masing-masing, ini ada olah pikir, olah hati, olah rasa atau olah karsa, kemudian olah fisik atau raga. Next. Mungkin Bapak-Ibu semuanya sudah biasa, nah ini ditangkap perkembangan dari tahun 1990 tentang pendidikan karakter ini oleh pemerintah kita dan dicanangkan dalam gerakan penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Disambung juga dengan gerakan revolusi mental dari pemerintah yang terkait dengan beberapa poin penguatan karakter. Terakhir mungkin, slide terakhir ini. Oke, jadi implementasi pendidikan karakter di dalam pendidikan formal kita itu terdiri dari dua kutub atau dua sumbu yaitu intervensi dari pihak sekolah sendiri atau pelaku dari luar anak, kemudian dia, anak harus mempraktekkan praktek-praktek habituasi atau kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga karakter itu tidak hanya menjadi apa namanya, slogan atau mungkin apa namanya, jargon-jargon, melainkan internalisasi ke dalam jiwa siswa, harapan kita. Dan itu melalui campur tangan dari pendidik, baik intervensi maupun doktrinasi ataupun slogan-cologan. Nah, level-level dari penanaman karakter tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Maggie juga, itu muncul di level yang paling luas itu adalah kehidupan keseharian. Penerapan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu paling luas. Kemudian, mengerucut juga yang skupnya lebih sempit itu di pendidikan di lingkup sekolah. Lingkup sekolah pun masih terbilang luas karena ada kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada kegiatan ekstra kurikuler, ada kegiatan tambahan, ada kegiatan di luar jam pelajaran, dan seterusnya. Ini level yang lebih luas. Berikutnya, didukung juga dengan budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Jadi ada influence atau pengaruh dari pihak luar berupa pemberian slogan, sapa, salam, senyum, kemudian jangan lupa untuk ibadah, dan seterusnya. Itu merupakan penanaman-penanaman kebudayaan untuk penguatan karakter yang ada di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, tool skup yang paling kecil adalah integrasi ke setiap mata pelajaran yang menjadi ranah dari guru itu sendiri. Jadi ini untuk pengembangan sosial, budaya, maupun geografis di dalam lingkup dimensi pendidikan itu secara khusus kita ambil salah satu poinnya adalah implementasi pendidikan karakter di sekolah. Terakhir mungkin slide terakhir, ini contoh-contoh beberapa apa namanya yang kita sudah lakukan mungkin selama ini teman-teman pendidik juga sudah melakukan penanaman karakter ini. Yang tadinya di awal oleh Thomas Likona itu dikenalkan dengan pendidikan karakter yang cukup luas, sekarang di dalam kurikulum kita mengerucut menjadi nilai, lima nilai untuk penguatan karakter tadi. Yang pertama adalah religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Ini salah satu contohnya ada muncul di dalam pendidikan kita, ada pembiasaan untuk kotak kejujuran, kemudian semboyan-semboyan, kemudian penanaman disiplin, dan lain-lain. Ini hanya salah satu di antara banyak contoh. Mungkin ini presentasi kita tentang dimensi sosial budaya di dalam lingkup pendidikan. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi tentang dimensi dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi wawasan tentang tema ini. Baik, saya mau izin bertanya dulu ya teman-teman. Tadi kan kita belajar tentang dimensi sosial budaya yang dihubungkan dengan pendidikan. Saya pernah membaca satu tulisan beberapa waktu yang lalu, belum lama. Mungkin teman-teman pernah dengar pasti ya Elon Musk, pemiliknya Space Egg ya. Orang yang mengkhususkan diri, menyiapkan teknologi untuk bisa mencapai ruang angkasa sama mobil listrik. Yang sekarang katanya mau investasi di Indonesia. Nah, menurut dia satu perjataannya yang menurut saya agak menggelitik, dia bilang begini, I don't care your education. Dia bilang, aku nggak peduli dengan ijasa Anda gitu. Even you only high school gitu. Bahkan walaupun Anda cuma anak SMA, ketika Anda punya potensi, dia bilang, saya akan memberikan kesempatan. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi bagi dia, pendidikan yang mungkin dalam tanda kutip ya, bukan artinya sekolah. Ijasa atau bukti sulat lulus Anda itu tidak terlalu berpengaruh buat saya. Nah, sekarang saya itu mau bertanya nih menurut teman-teman nih. Sebetulnya mana yang mau pengaruhi mana sih? Jadi, apakah sosial budaya itu dipengaruhi oleh teknologi? Atau teknologi itu dipengaruhi oleh sosial budaya? Tadi kan ada contohnya di situ. Misalnya, kebiasaan kita yang tadinya ngirim uang lewat WESO, tiba-tiba bisa lewat ATM misalnya. Atau ngambil uang lewat ATM. Bahkan yang lebih maju lagi, sekarang kita bisa nggak usah pakai bank gitu. Kita bisa pakai OVO misalnya ya. Pakai macam-macam lah gitu. Sehingga, kayak tadi, budaya antri dan seterusnya itu udah nggak akan terpakai lagi. Karena kan kita udah nggak ke bank misalnya gitu. Kita semuanya dari rumah gitu. Dan kemudian kalau kita kayak sekarang, setahun kita ada di rumah nih, apa namanya, yang work from home gitu. Nah, kita malah udah nggak bersentuhan lagi dengan yang namanya sosialisasi dengan orang-orang ya. Tetapi kita tetap bisa melanjutkan aktivitas kita gitu. Ini menurut teman-teman ini, bagaimana kita mensikapi ini ya. Bagaimana nanti apakah nilai sosial budaya itu akan terus berubah oleh karena teknologi yang makin canggih sampai akhirnya nanti yang tadi diajarkan tentang nilai-nilai itu udah hampir nggak bisa diberlakukan lagi dalam kehidupan kita gitu. Nah, bagaimana kita menikapi ini kalau menurut teman-teman. Saya rasa itu dulu. Silahkan di. Terima kasih Pak Simon. Pak Simon, monggol Bu Lili atau Mbak Maggi. Baik, terima kasih Pak Simon. Pertanyaannya filosofis gitu ya. Pertanyaannya filosofis sekali. Artinya begini, kalau saya berangkat dari definisi budaya. Budaya itu kan hasil akal budi kita, hasil olah batin kita, cipta batin kita sehingga memunculkan sebuah rules atau aturan-aturan. Atau kemudian kita menyebutnya sebuah kebudayaan gitu ya. Jadi semua hasil pemikiran kita, termasuk nanti pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zaman yang disebut dengan teknologi, itu juga hasil kebudayaan kita. Artinya ada hal-hal yang lebih murni gitu ya. Lebih murni yaitu nilai di dalam budaya itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Simon, nilai itu akan terus berkembang. Bahkan mungkin tadi disampaikan ketika Space Age gitu ya. Zamannya itu sudah zaman, apa namanya, ruang angkasa, antariksa itu, maka praktis-praktis itu menjadi idola gitu ya. Jadi orang itu kalau terlalu bertelit-telit gak sukanya yang praktis saja. Kemudian tapi ada sesuatu di sana yang tetap dipertahankan, yaitu values itu, nilai itu yang gak akan bakalan luntur apapun masanya, kalau menurut saya. Nah, di dalam dimensi pendidikan kita, kalau menurut saya yang kita pertahankan adalah nilai kebenarannya itu sendiri. Jadi apapun masanya, apapun konteksnya, tapi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran itu yang, dimensi kebenaran itu yang akan kita pertahankan apapun masanya. Nah, sementara itu kita tetap harus beradaptasi dengan perkembangan. Nah, ketika tadi si siapa? Nelon Mas gitu ya. Nelon Mas itu tadi dia, orangnya mungkin lebih kepragmatis gitu ya. Jadi dia silahkan, apa namanya, yang sinser aja gitu ya. Yang sesuai apa adanya saja itu malah yang akan saya gunakan atau saya pertahankan. Jadi memang di sana, kalau saya yang kita pertahankan itu nilainya. Sementara masa dan adaptasi itu akan terus berkembang. Kita tidak bisa mengilah itu. Jadi di dalam dimensi sosial budaya itu, ada nilai-nilai kebenaran yang tetap dipertahankan dari waktu ke waktu. Pak Simon, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya mau menambahkan. Dari perspektif psikologi nih, ahli psikologi. Ini dari pemahaman saya, Pak. Di mana modernisasi ataupun teknologi itu, dan dinamika sosial budaya itu, dua hal yang saling berkaitan untuk menciptakan sebuah nilai. Kemudian, modernisasi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Namun, untuk teknologi dapat terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial budaya tersebut. Misalnya, sebagai contoh, di institusi guru dan institusi, apakah sudah memahami konsep pendidikan multikultural tersebut? Di mana modernisasi, dinamika sosial budaya, kemudian dalam menciptakan nilai untuk menghadapi tantangan global saat ini. Apakah sudah paham ataukah belum? Begitu. Kemudian, guru juga sangat penting, pemahaman guru juga sangat penting untuk menciptakan nilai yang terkandung di dalam implementasi untuk mengajarkan kepada siswanya. Sehingga, kemudian diharapkan melalui pendidikan multikultural tersebut, di mana modernisasi, dinamika sosial budaya, dan nilai itu, peserta didik lebih mudah memahami sifat dan karakter kecerdasan. Misalnya, kemudian peserta didik mempunyai sifat atau karakter yang humanis, baik peserta didik maupun guru, mampu bersifat humanis, demokratis maupun pro-laris. Begitu, Pak. Bula Ili, coba. Oke, kalau dari sisi psikologinya, Pak Simon kan tadi bertanya, sebenarnya yang mana sih yang mempengaruhi lebih dulu sosial budaya atau teknologi, begitu. Nah, kalau dari teori psikologi, ada tiga teori yang membahas tentang itu. Nomor satu, namanya teori naturalisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia itu dibentuk oleh dirinya, dirinya yang mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, namanya teori empirisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang dibentuk oleh lingkungan. Kemudian ada lagi teori yang nomor tiga, namanya teori konvergensi. Nah, teori yang ketiga ini mengakui keduanya. Sesekali manusia mewarnai lingkungannya, sesekali lingkungan membentuk perilaku manusia. Nah, ketiga teori ini terkait dengan pertanyaan Pak Simon, itu mengarah pada konsep kesehatan mental manusia. Jadi, menurut psikologi, orang yang sehat itu yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus bisa segera beradaptasi. Kalau perubahan teknologi harus menuntut kita punya keterampilan digital, literasi misalnya, maka yang disebut sehat adalah kita yang segera menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman itu. Akan tetapi tentu tidak kehilangan jati diri tadi. Begitu kira-kira Pak Simon tambahannya. Bagaimana Pak Simon? Ya, bagus kan sih jawabannya. Tapi semakin menarik untuk kita diskusikan. Misalnya, contohnya gini, nilai-nilai luhur budaya kita itu kan ada yang tadi lewat makalah yang disampaikan oleh Pak Om Atari tadi, bahwa seperti misalnya Presiden mendukung untuk kita menggali kembali nilai-nilai luhur budaya kita dan menerapkan itu. Tetapi, misalnya ada beberapa, misalnya bagian-bagian dari perilaku sosial kita yang memang dianggap sudah nggak dipakai lagi. Contohnya misalnya gini, yang hilang itu misalnya menulis surat. Kan sekarang masih ada nggak? Kecuali kantor ya. Sudah nggak ada kan kita yang menulis surat sekarang. Kita semua sekarang pakainya WhatsApp misalnya. Kalau yang istasi resmi masih pakai email misalnya. Nah, hal seperti itu kan sebetulnya ada nilai-nilai luhurnya juga. Kalau surat yang misalnya kayak zaman dulu itu, kalau beberapa surat yang nggak penting itu kita simpan dan seterusnya. Walaupun sekarang masih bisa disimpan. Tapi kan bagi generasi zaman dulu beda lah. Nah, sama seperti kita misalnya gini. Contohnya misalnya salah satu sifat-sifat sosial budaya yang dulu kita cenderung punya rasa malu untuk menyingkapkan hal-hal yang misalnya katakanlah kayak wanita-wanita zaman dulu itu mengekspos anggota tubuhnya gitu ya dengan foto-foto seksi dan seterusnya. Bahkan ada beberapa orang muda itu yang mengekspos gaya berpacarannya dan seterusnya yang dulu itu agak memalukan ya. Bukan agak lagi, ya memalukan yang tidak pernah kita mungkin publis ya. Tapi sekarang justru mempublikasi sesuatu yang aneh dalam diri seseorang itu menjadi daya tarik gitu. Nah, ini yang saya coba mau kita diskusikan tadi. Jadi nanti sebuah kebenaran daripada nilai sosial budaya itu yang mana yang kita pegang. Kalau tadi Ibu Lili ya mengatakan bahwa yang penting kita pegang itu nilai-nilai kebenarannya seperti misalnya jujur, rendah hati, suka menolong. Itu kan mungkin tidak hilang ya. Di zaman apa saja dicari orang yang kayak gitu. Nah, yang menarik untuk didiskusikan tadi itu, jadi gimana kita memfilter ya, membatasinya supaya jangan sampai kayak sekarang mengekspos sesuatu yang kelihatannya memalukan pada zaman dulu itu merupakan sesuatu yang dicari. Ada wanita yang dia masukin ke soswetnya dia, saya udah pacarnya 36 kali dalam 2 bulan misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang memalukan gitu. Tapi sekarang kok kayaknya itu jadi nge-pren gitu. Mudah-mudahan dia mengerti ya. Apa yang... Gitu. Gitu loh kira-kira. Teman-teman, ini... Halo, Bu. Ini Pak Simon antara curhat dan bertanya ini agak beda timis. Ini... Saya dulu atau Pak Edi? Bu Yunudulwes, Bu Yunudulwes. Oh, iya, iya. Saya harik dengan diskusi pada hari ini. Saya yang dibahas oleh Pak Simon terkait dengan apa tadi yang disampaikan Bu Lili, saya setuju. Utamanya adalah nilai yang diutamakan. Walaupun media atau sesuai dengan seiring zaman sekarang, misalkan tadi kan budaya antri sudah tidak ada karena tidak usah ke teller lewat apa banking atau dan lain atau OPPO itu, tapi tidak meninggalkan nilai yang sudah terbentuk atau budaya. Di sini yang diperlu diutamakan menurut saya adalah pendidikan keluarga yang utama. Jadi untuk hidup bersosial, kita berikan penguatan di dalam pendidikan keluarga. Diutamakan di keluarga itu diberikan kebiasaan atau kultur sosial yang mana itu tidak mungkin bisa digurus oleh yang namanya teknologi. Seperti itu. Jadi agar tidak terjadi disonansi moral, itu perlu diberikan pendidikan keluarga yang utama. Karena pendidikan keluarga itu kan yang pertama dan utama. Jadi menurut saya tetap yang nomor satu itu ya pendidikan keluarga perlu diberikan kekuatan sehingga berdasarkan dengan religius. Karena lima karakter yang dicanakan termasuk salah satunya kan religius. Jadi berdasarkan dengan nilai-nilai agama yang kita anud. Semua ajaran agama kan tentu saya yakin semua baik. Itu yang dijadikan dasar untuk memberikan penguatan sosial budaya yang ada di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin seperti itu Pak Simon. Ya. Menambahkan sedikit Bu Yuni tadi. Betul sekali. Jadi penanaman nilai karakter itu sejak awal usia dini. Jadi kenapa kok nilai-nilai karakter itu lebih efektif jika diberikan kepada anak dalam pendidikan formal sejak usia dini. Karena kalau sudah terlanjur seperti kita itu akan ada. Bisa ya Bu untuk berubah itu. Kecuali ada sesuatu kondisi yang membuat sangat ekstrim itu mungkin bisa kita berubah karakter. Maka pendidikan karakter tadi dalam dimensi sosial budaya itu menjadi sangat penting. Itu Pak Simon. Sangat penting. Karena habit itu membentuk karakter. Kebiasaan itu yang terbentuk itu tidak bisa instan. Memerlukan waktu yang lama. Kalau ilmu pengetahuan bisa kita pelajari karena lewat HP, lewat internet itu kan bisa. Cuma kalau kebiasaan karakter, sosial budaya itu tidak bisa instan seperti itu. Jadi harus bekerja keras untuk ketersapaian suatu tujuan. Seperti itu. Dan yang seperti dikatakan Pak Simon, tantangannya semakin berat ini ke depan tentang pembentukan karakter. Anggup Pak Edi. Baik teman-teman, ini menarik ya sebenarnya ya. Karena memang apabila dikaitkan dengan kebijakan pendidikan ini tidak terlepas dengan yang dua topik kemarin itu yaitu politik, ekonomi. Ini tidak bisa dilepaskan dari itu teman-teman ya. Nah, yang terpenting lagi ini tadi dari yang disampaikan Mas Simon, Bu Yuni dan pemaharan narasumber atau pemaharan pemahari tadi itu sebenarnya benar semualah ya. Bagus pokoknya ya. Cuma ini saya ingin menanggapi kaitannya dengan apabila dihubungkan dengan hal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan lagi ya. Karena judulnya kan mau tidak mau itu dihubungkan dengan pengembangan kebijakan tadi ya. Jadi dimensi sosial dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Nah ini teman-teman ya tadi disampaikan ya ada dampak sosial dampak sosial itu tadi ada negatif ada positif ya tentunya ya. Yang menjadi pertanyaan ini ya itu kan oke lah kalau positif sih saya kira tidak masalah ya. Jadi kita akan menambah pengetahuan ya terjadinya peningkatan teknologi ya serba online semua kemudahan tadi yang disampaikan Mas Simon tadi ya kemudian juga lebih inovatif, kreatif dan sebagainya. Nah ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya itu bagaimana dengan dampak negatif ya. Yang mana tentu sudah kita ketahui bersama kemerdekaan kita ini sudah 70 berapa itu? 8 79 bahkan ya 79 79 kita sudah merdeka. Jadi menjadi pertanyaan besar ini sebenarnya ada apa yang hilang dalam hal sosial sosial sikap karakter dan kebermasyarakatan kita ya di Indonesia ini sehingga dalam kurun waktu hampir 79 tahun itu kita itu masih dianggap ya mungkin masih gagal ya. Jadi negara ini dalam mengambil kebijakan pendidikan utamanya di bidang pendidikan sosial itu tuh jadi kalau teman-teman mengetahui yang terbaru itu kita pengakses ya pornografi tiga besar ya di dunia ya. setelah Rusia Amerika ya itu baru Indonesia ini ada apa kan gitu ya kegagalan-kegagalan itu. Nah ini tentu perlu dikaji ya itu yang pertama ya yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan karakter tadi disebutkan oleh Bu Laili ya kemudian juga Mbak Bu Lili ya ini terkait dengan pendidikan karakter oke lah ya ini juga menjadi pertanyaan lagi jadi dalam penyusunan peta jalan pendidikan Indonesia ini teman-teman itu ada yang hilang ya jadi narasi ya mungkin ini sedang diperbaiki ya sedang ada revisi tapi setidaknya ini menjadi patokan baik kita ya narasi agama itu hilang ya jadi bahkan ini di PP57 2021 ini teman-teman kalau ingin tahu mencermati itu di kelas tiga di kelas akhir ya di kelas akhir tingkatan itu tidak ada pendidikan agama bahasa Indonesia dan PPKN ya bahkan di perguruan tinggi itu hilang ya hilang ini sedang ada upaya untuk kita kesana ya mengkritisi itu kenapa ya apakah ini ada penyusup-penyusup liberal atau apa ya kalau apakah memang disengaja beli desain atau apa ya sehingga ke depan itu bisa menjadi lebih kacau lagi ya karena dengan tidak seperti itu aja ya dengan masih utuh model pendidikan kita saja terjadi banyak sekali kekurangan-kekurangan tadi apalagi apabila ini nanti lolos ya peta jalan pendidikan Indonesia itu lolos ya nanti mungkin bisa lebih parah lagi saya kira saya kira nanti mudah-mudahan teman-teman bisa memikirkan lah ya mengkaji hal itu sehingga apa sih sebenarnya akar masalahnya tadi disampaikan Bu Yuni misalnya ya oke lah saya juga setuju ya pendidikan awal ya di keluarga misalnya Albaid Madrasatul Ula kan begitu Bu Yuni ya jadi keluarga itu adalah pendidikan yang pertama ya Umu Warosatul Ambiya ya misalnya ya kemudian ibu itu adalah menjadi madrasah yang awal ya tetapi bagaimana Bu Yuni kemudian setelah dia besar sedikit ya dia berinteraksi di masyarakat ya sebagai makhluk sosial ya terjadi tadi kebebasan-kebebasan tadi tidak ada lerangan dan sebagainya ya akses mudah dan sebagainya bahkan terjadi pergaulan bebas dan sebagainya ini terus seperti apa kan background dasar kuat ya tetapi apabila oke lah misalnya katakan nah yang penting kan kita imannya kuat misalnya ya tetapi kita kan bicara tidak tidak pribadi dan tidak individual tetapi kita bicarakan aturan yang diterapkan secara makro itu seperti apa di Indonesia ini saya kira itu mungkin ya tambahan dari saya sekaligus mungkin mengomentari ataupun barangkala yang mau dikembangkan ya menggol silahkan tapi ini waktunya disepakati aja ya teman-teman dan alhamdulillah ya ini merupakan gayeng ya walaupun ada dosennya mudah-mudahan nanti ya bisa lebih bagus lagi lah diskusi-diskusi kita terima kasih mas teman-teman monggo dilanjut udah 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 gak puas curhatnya nambahin nambahin kalau ada beliau nih ayo Pak Nugrah ayo Pak Nugrah ini mau wakili golongan golongan yang mana ini Pak Nugrah yang kalau saya itu cari yang nikmat yang nyaman makanya waktu saya nyari istri pun cantik biarin asal kaya kalau menurut saya sih saya gak menurut jadi mohon narahan selanjutnya maksudnya maksudnya kita tinggi mungkin menambahin ini biar rotok dayang sidik semenit dua menit ini betul Pak Edi ini keprihatinan kita praktisi pendidikan ya tentang nilai-nilai moral karakter bangsa ini di satu sisi kita bicara idealisme tapi di sisi lain kita akan melihat kenyataan gitu realitas bahwa pendidikan sekarang itu kalau menurut saya memang sedikit demi sedikit dikebiri dikebiri dalam hal tadi moralnya dulu ada pendidikan mungkin yang kita masih ingat ya ada PSBB PSPB bagaimana dulu kita kenal banget dengan sejarah anak-anak sekarang itu jarang banget tersentuh dengan sejarah kemudian ada apa fenomena betul yang disampaikan oleh Pak Edi kedepannya itu pendidikan agama tapi kalau menurut saya insting saya feeling saya ini semoga tidak dihilangkan Pak jadi itu hanya orang untuk panas-manasi aja karena gak mungkin kita kalau ini ya perasaan saya itu kita masih kuat nilai-nilai agama ulama itu masih ada di belakang kita Pak Simon ya semuanya masih akan mempertahankan nilai-nilai itu kalau menurut saya seperti itu jadi kenapa pasti tarik ulur ini untuk pendidikan agama dikeluarkan kemudian nanti internalisasi di nilai-nilai yang lain itu menurut saya masih jauh kalau di Indonesia dan semoga masih seperti itu jadi tadi betul memang kita sedang ada krisis ideologi pendidikan di pendidikan kita nah oleh karena itu ya tadi bagaimana kita membuat positif perspektif kemudian kita tetap mempertahankan tadi nilai-nilai itu kebenaran itu kemudian value positive value itu tetap ada di pendidikan kita walaupun secara tidak menutup mata apa namanya ancaman-ancaman itu semakin banyak dan juga disampaikan Pak Simon tadi ya fenomena-fenomena itu banyak sekali tapi kita sebagai pendidik ya idealis dan apa namanya ya tuntutan kita ya kita berada di kontra dari itu artinya kita berjuang untuk tidak larut ke sana dengan tetap mempertahankan value atau nilai-nilai kebenaran nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan kita dan bagaimanapun caranya dan seperti apapun seperti tadi Bu Yuni mungkin sudah apa namanya mencontohkan yang di dalam lingkup beliau bisa melaksanakan ya kita laksanakan semuanya bahkan kita sebagai bagian pendidik di keluarga ya orang tua ya kita matangkan tadi walaupun nanti anak kita saat dia sudah bersosialisasi di tingkat yang lebih tinggi pergaulannya lebih luas tapi kalau fondasinya atau apa namanya dasarnya itu kita tanamkan ya harapan kita mereka lebih survive gitu ke depannya itu aja mungkin tambahannya untuk nilai karakter dan mana Pak saya tambahin dikit ini yang biasa hidup di luar negeri ini jadi bisa pembanding terus terang saya sekarang ini masuk di dalam grup diaspora grup diaspora jadi lingkungan kami ini beberapa saat ini tertampu dengan diaspora dari berbagai negara sudah sangat berkurang sekali apa yang disampaikan Bu Lili tadi walaupun kita tidak pulih patah semangat jadi saya saya melihat agama ini sudah mulai turun baik itu agama apapun mulai dari Kristen Hindu Islam apalagi kalau Ibu melihat di beberapa TikTok TikTok itu TikTok atau sebagainya itu sudah masuk LGBT yang sudah dia tidak malu hati di dalam melakukan kegiatan seperti itu ini yang pertama yang kedua anak kita sudah satu setengah tahun hampir dua tahun ini itu betul-betul tidak masuk di dalam kelas sehingga mau enggak mau dia berbenturan langsung dengan komputer dengan kata lain mau enggak mau yang dulu kita yang masukkan masukkan itu dari guru kita itu sekarang ini guru kita itu hanya masuk pada jam-jam tertentu tidak semuanya kita menggunakan zoom tidak semuanya anak-anak kita mampu apalagi di daerah-daerah itu menggunakan apa namanya paket-paket yang selama ini bisa kita nikmati kalau di daerah-daerah kota ini sehingga mau enggak mau dia selain berhubungan dengan laptop itu sendiri akan berhubungan dengan konten-konten yang seperti itu dengan kata lain indikator lain mereka tetap diajar agama mereka sudah diajarkan ini tetapi ya itu tadi kerusakan-kerusakan yang dari elektronik ini lebih besar dibandingkan kita dulu kita dulu itu walaupun kita sekarang ini kita kokoh seperti ini karena bukan teknologi kita kokoh bisa seperti ini karena kita sudah dicepokin betul-betul agama itu kita sudah dicepokin betul apapun agamanya itu sehingga ketika kita sudah tumbuh kita sudah keluar anak-anak kita coba ibu sekalian bapak sekalian yang sekolah-sekolah walaupun sekolah-sekolah di agama sekolah madrasah sekolah ini tetapi dikondisikan sekolah ini tetap dengan komputer tetap dengan mau-nggak mau kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika dia buka youtube youtube itu youtube pembelajaran tapi pasti ada diselanin apa namanya iklan iklannya yang kayak begitu iklannya itu menceritakan tentang LGBT tentang segala macam jadi kalau menurut saya kemerosotan yang terjadi ini secara global dan kita harus ngikat kuat betul anak dalam pendidikan sekarang jadi tapi ngikat kuatnya berarti dipinggit Pak Anugrah gimana itu kalau saya melihatnya harus pinggit total saya tidak habis karena sekolah orang tua tidak ada pelajaran untuk jadi orang tua sebenarnya pembelajaran terbaik adalah kita kembalikan ke agama di agama itu agama apapun sudah dituntun untuk pelajaran pelajaran ini walaupun kita tidak selama ini kita kalau menurut saya selama ini kita itu selalu salah mengertikan antara pelajaran dunia dan pelajaran agama ini untuk agama ini untuk dunia padahal sebenarnya pelajaran matematika pun itu sebenarnya arahnya harus diarahkan untuk agama juga akhirat untuk akhirat jadi matematika itu fungsinya untuk ini ini untuk agama selama ini kita selalu terpisahkan antara agama dan dunia itu yang harusnya kita lurusan bahwa pelajaran ini adalah sebenarnya adalah ilmu agama yang bentuknya seperti ini kalau itu menurut saya mohon maaf kalau salah terima kasih setuju Pak Anugrah saya mau nambahin sedikit jadi gini saya lihat ini yang saya lihat dari pengalaman saya saya punya keponakan itu anak kelas 3 SD jadi yang paling yang sulit saat ini adalah kan no border jadi kita tuh gak bisa membatasi lingkungan itu konakan saya kelas 3 SD kalau main itu saya ingin kenapa dia tiba-tiba berbahasa Inggris dan seterusnya ternyata dia main dengan orang-orang dari luar dan kemudian kadang-kadang kata-katanya itu kan kita gak tahu kayak sekarang dia masih kelas 3 SD siapa tahu teman mainnya itu mahasiswa atau bahkan orang tua atau bahkan sekarang dicurugai banyak pedofil pedofil yang nyamar jadi anak-anak ikut nimbrung di permainan-permainan seperti itu dimana memang saat ini karena kondisi kita mereka gak bisa keluar mainnya ya di dalam di dunia maya begitu dan sekarang gak bisa dibatasin orang tua mana pun gak bisa batasin namanya anak memainkan kita gak bisa 12-24 jam superficial dan kadang-kadang belum lagi dimana misalnya orang tua tidak konsisten ngajar tentang agama ini sendirinya tidak menjadi contoh sehingga anaknya bingung dia diajarinya tapi kelakuannya B misalnya inkonsistensi nah kemudian yang saya lihat kita selalu menuding misalnya contohnya Amerika Eropa sebagai negara yang sangat kacau sangat liberal tetapi ternyata disana tingkat-tingkat pelanggaran sesuatu yang sifatnya melanggar hukum itu justru sebenarnya kecil sehingga ada beberapa daerah misalnya kayak di Amerika atau di Inggris itu zero zero crime gak ada kejahatan bukan karena mereka religius disebutnya tetapi karena hukum disana itu betul-betul sehingga setiap pelanggaran yang sifatnya sudah berbau hukum sudah ditindak kita sayangnya kalau di negara kita itu kadang-kadang hukum kan tidak ya katanya tumpul tumpul ke atas tajam ke bawah karena implementasinya masih ya contohnya mungkin ya tau ya teman-teman kalau tiba-tiba salah lihat berhenti di es dilarang gitu kan terus sambil minta maaf bilang pak mohon maaf saya gak melihat apakah bisa diselesaikan dengan baik saja gitu nah di budaya kita masih ada seperti itu nah ini memang jadi menarik ya cuman mungkin waktunya udah habis silahkanlah ditangkapin closing statement baik teman-teman gimana bu ini mau sampai jam berapa nih jam 11 jam 11 lanjut besok lanjut besok lanjut besok aja ya nanti malam gimana nih tetap jadi gini teman-teman oke lah saya kira sih kita sepakat ya merasakan hal yang sama lah yang kita rasakan ini keprihatinan iya keprihatinan-keprihatinan ini cuman ya maksud saya gini artinya ada beberapa langkah ya langkah pendek langkah menengah ya langkah panjang gitu ya nah kalau langkah pandang itu langkah pendek itu tadi yang disebutkan Pak Anugrah Bu Yuni tadi jadi kita harus memperkuat keimanan kita ya memperkuat tadi keluarga kita untuk membentengi dari hal-hal yang yang sifatnya tadi negatif merusak itu walaupun ini juga ada pertanyaan selanjutnya ya sekuat apa kemudian membenteng kita ya apabila apabila karena begini mas jadi kenapa ya tadi disampaikan mas Simon juga ya justru ini jangan sampai ya kemudian menjadikan alasan ya karena ujung-ujungnya tetap nanti teman-teman juga sepakat bahwa kita ini kan untuk apa sih hidup ini kan begitu ya berjuang begitu jadi menjadi pertanyaan misalnya di negara-negara barat itu memang bahkan ada yang tidak beragama tetapi secara berkehidupan yang kita nampak itu memang enjoy enak bahkan ada zero kriminal tadi ya kemudian sementara di negara yang katakan misalnya disitu religius atau apa begitu tuh justru ribut terus isinya apa kan menjadi pertanyaan seperti itu ya memang ya teman-teman bahwa kadang kita bingung juga jadi satu sisi kita berpenduduk muslim besar tetapi arah paradigma pendidikan kita itu liberal jadi jadi tidak tidak inilah artinya mengesampingkan jadi kadang-kadang sebenarnya yang diperjuangkan pendidikan karakter sebenarnya sudah jelas bahwa agama ini menjadi padokan yang utama sebenarnya nilai-nilai agama itu tapi kan kemudian malah justru dikesampingkan jadi malah tadi Indonesia revolusi mental itu kan sebenarnya istilah istilah non-nano itu sebenarnya ya di sana kan begitu ya masih masih mohon itu ya nah ada beberapa yang memang kemudian kita perlu sikapi kritisi maka nanti harapan saya nanti ada planning atau rencana menengah rencana panjang ya artinya bagaimana kita itu bisa ikut urun-rembuk gitu ya apa sih seperti apa kita merekomendasikan apalah seperti itu harapannya karena sebagai kaum sebagai kaum intelektual apalagi sudah berpikir filosofis kan begitu ya kita sudah diajari aksiologi epistemologi dan apa namanya ontologi kan begitu ya jadi harus berpikirnya mendasar begitu ya tidak tidak berpikir yang dangkal kan seperti itu ibaratnya nah itu saya kira teman-teman ya jadi kita sepakat lah sebenarnya untuk bersama-sama memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki walaupun memang dari saat ini sekarang ini dari diri kita sendiri kan begitu ya tetapi setidaknya apabila ada aturan yang tidak benar ya kan kita berusaha untuk mengingatkan aturan itu kenapa kemudian anak-anak kita itu mengejar nilai saja ya Bu Hartuti ya tidak mengejar nilai nilai itu dalam arti nilai akademik gitu loh nilai akademik yang penting matematika dapat 8-10 gitu ya tetapi tidak kemudian mengejar ya mengejar value dalam arti yang penting bagaimana bisa dia berguna di masyarakat bisa eksis di tengah masyarakat ya kemandirian di tengah masyarakat dan juga keberlangsungan bahwa kita itu tidak seterusnya di dunia ini kan begitu ya jadi justru kita mengejar hal yang materialis tadi kan berarti mungkin ada arah paradigma pendidikan kita yang perlu kita benahi kan begitu ya mungkin mungkin saja seperti itu ya ada kajian yang lebih jauh lagi pak ketua ini narasumber yang hebat biasa seminar jangan gitu jangan gitu ya kita kalau nyewa ini Pak Adi ini satu jamnya ini gak berapa juta jangan gitu jangan gitu jangan gitu nanti kita adakan ya nanti Monggola dicari apa ya nanti ini saw tanggal 28 ya suaranya gak beneran ketua temiut mungkin apa ya nanti jam tanggal 28 ya tanggal 28 saya mengadakan seminar itu ya PT Jalan Pendidikan Indonesia dan kontribusinya utamanya di pendidikan vokasi ya tapi juga ini menyangkut karakter juga karena vokasi itu kan hard skill dan soft skill ya jadi mengajarkan anak tidak hanya pandai bekerja secara kasar saja tapi kan bagaimana dia nilai-nilai karakter juga bisa menguasai itu ya teman-teman kemudian hari Dignas tanggal 3 Mei juga saya mengadakan seminar juga itu tentang ekonomi kreatif ya malah itu banyak banget Pak Edi ya kiniut spekernya malah women per krap itu ya aku mau ikut pasal itu hadiahnya oh boleh-boleh diundi diundi ya jangan diundi ya dia langsung ya gak boleh nanti nanti mana yang lebih beruntung gitu aja ya kemudian untuk hari Kartini juga ya tanggal 28 pagi itu teman-teman nanti ibu-ibu khususnya mau kau bisa Kartini ya Kartini masa kini fokasi inovasi dan kreasi tak meninggalkan jati diri kan begitu Bu Lili ya jadi teman-teman ini di antara 13 ini wanita ada 8 ini juga merupakan progres yang luar biasa Mas Simon jadi ini kajian menarik juga kenapa justru di lingkup pendidikan yang high ya yang sudah pendidikan mentok itu justru sewek dan ini baru 1-2 tahun sekarang ini loh sebelumnya mungkin masih masih cowok gimana kalau kita bikin bersama 13 orang ini bikin skopus tentang karakter penyidikan siap ayo diinisiasi Pak Simon oke oke baik saya kira itu teman-teman ya oke selamat beristirahat nanti sawah ketemu jam 1 sawah dengan Prof Tri terima kasih dari saya yang maju yang maju Bu Lili ya ya Bun oke jangan lupa nanti jam 3 Bapak Ibu sekalian kalau ada kesempatan saya akan webinar dengan apa Dikti sini sudah diser belum Pak Diknas wilayah 1 tentang bukasi dan salah satunya saya nanti baik baik teman-teman begitu ya terima kasih saya kirim saya kirim ya saya kirim di grup khusus Pak Anugra ini kapan ngajak bukber nih ya baik terima kasih ya siap siap terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini live ya oke